Semua itu karena awal-awal mereka masuk, mungkin keluhannya karena sakit, terus fisiknya juga sudah lelah karena mereka baru datang di Bandingan langsung ke KKHI. Kadang-kadang mereka nggak mau minum ubat ataupun sholat juga, nggak mau diingatkan, nggak mau sama sekali. Itu yang paling sulit kita mau gimana caranya biar beliau sholat, terus bisa melaksanakan sholat kepada yang lancar. Itu mana sekiatri dimana? Nggak ada, di Ranap. Di Ranap? Ya, Lautinap. Ada teknik beraninya juga ya? Ada beberapa. Bisa, cara teman berapa di bawa sholat ini? Dan dilahir dulu, ibu kan disini mau haji walaupun kita di rumah sakit, kita ini masih daerah Tanah Haram. Ya gitu. Oh gitu ya, kalau kita mau ke masjid, apa masih bisa ini sama dengan Tanah Haram? Menghilangkan keraguan ya? Ya, menghilangkan keraguan saya. Ya, pelan-pelan ya mau. Walaupun mungkin nggak sebut lima waktu, mungkin ada beberapa waktu dia mau. Kalau jadi dimensia, awal-awalnya lancar. Cuman karena kemarin ada dua perempuan, yang satu sudah pulang. Nah, yang karena beliau sendiri, beliau mau ikut juga pulang. Jadi itu dari siang sampai sore, beliau nggak mau tidur. Anggil dingin, itu di kamar, luar muter-muter. Secara fisik sehat? Secara fisik beliau sama. Ya, iya, tapi yang satu sudah pulang. Usia berapa? Yang sekarang 85. Kalau yang pulang? Yang pulang 62. Pulang, mau pulang. Alasannya? Ya, alasannya nggak pulang, nggak punya bosen lah, apa gitu. Kalau yang satu lagi? Kalau yang satu lagi itu beliau ngamuk, karena nomor di hotel kan terpisah dengan suami. Jadi kayaknya itu pendampingan sama suami. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!